Kebakaran terjadi di sebuah peternakan babi di Howarden, Iowa. Sebanyak 5.000 babi mati terpanggang. Kebakaran di peternakan babi Hawks Confinement Operation terjadi pada Sabtu pagi waktu setempat. Dua bangunan di sekitar kompleks Hawks ikut terbakar. Kepala polisi daerah Sioux County mengatakan api muncul ketika seekor babi menjatuhkan lampu panas ke dalam tumpukan jerami. Ketika pemadam kebakaran tiba, satu bangunan telah dilalap api dan kebakaran telah menyebar ke bangunan-bangunan yang berdekatan. Kedua bangunan tersebut hancur, tidak ada pekerja penangkaran yang terluka. Belum diketahui berapa kerugian akibat kejadian ini. Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Sebuah pesawat tak berawak telah merekam wilayah di utara Houston, Texas terendam banjir. Pilot drone mengambil gambar di sungai San Jacinto minggu pagi waktu setempat. Gambar menunjukkan air di mana-mana dengan sejumlah kendaraan yang berada di tengah-tengah banjir. Empat orang tewas dan sedikitnya dua orang hilang. Pemerintah setempat mengevakuasi dua penjara di wilayah barat Houston. Puncak banjir bandang terjadi di sungai Brazos. Diperkirakan banjir akan surut pada hari Selasa. Badai tropis Boni mengakibatkan wilayah di Richland, Carolina Selatan terendam banjir bandang. Hujan deras terjadi pada hari Minggu waktu setempat. Proses evakuasi warga harus dilakukan menggunakan perahubu. Beruntung tingkat waspada badai Boni telah diturunkan. Informasi dari Pusat Badai Nasional mengatakan, saat ini badai telah berhenti dari arah barat laut kota Charleston. Sekelompok hewan ternak terjebak banjir bandang di Rosenberg, Texas. Hewan-hewan ternak ini hidup di sepanjang sungai Brazos, Texas. Warga setempat mengatakan, ini adalah kali ketiga setelah banjir bandang yang pernah terjadi setahun yang lalu. Banjir ini tidak hanya memengaruhi manusia, namun juga hewan ternak. Dalam video terlihat, sekelompok hewan ternak harus mengarungi padang rumput yang terendam banjir. Warga setempat sudah diungsikan ke tempat tinggal yang lebih aman. Terima kasih telah menonton!